Yo, apa khabar teman-teman ku sekalian? Ayo, hidup anak-anak. Senong, makasih. Ayo, apa khabar teman-teman ku sekalian? Anak-anak zaman now, ya guys, ya. Bahkan orang-orang tua zaman now, ya, guys, ya. Ada yang bagaimana, ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang bagaimanapun, begini, teman-teman, teman-teman, teman-teman. Pokoknya begitu lah, guys, ya. Pokoknya kita harus segera membuka, ya, guys, ya. Kita akan membuka, membuka, dan buka, ya, guys, ya. Ini gua udah banyak banget yang gua baca-baca di sini, guys. Banyak banget, guys, ya. Orang kok gabut banget, gitu, guys, ya. Tiap hari, gitu, loh. Ini teman-teman kita semua, guys, ya. Teman kita tercinta, ya, guys, ya. Ya, pokoknya, gitu aja lah, pokoknya, guys, ya. Kita coba cek dulu, Skoy. Nih, Bapak Adit. Dapur puyuh. Bung puyuh, guys. Baru mulai udah langsung buung puyuh, guys, ya. 82 akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik, saran, dan kritikan. Silahkan WA ke kami, ya. Kita mau WA apa, gitu, loh. Ke dia. Bingung, aku juga, guys, ya. Udah lah. Cukup tau aja kita, ya. Oke, guys, semoga kami akan cepat melesponnya. Terima kasih sama-sama, bos, ya. Bingung gue juga mau ngomong gimana, guys, ya. Ini si Bapak Adit ini tukang buung puyuh. Kita mau ngomong gimana, gitu, loh. Kita paling ngomong begini doang, guys. Pak Adit, bisa gak? Ya, gak bisa. Apaan? Bisa apa enggak? Bisa gak dikasih gratis buung puyuh, ya kan? Gitu aja kita mau ngomong, ya. Simple-simple aja, gitu, kan. Gitu, kan. Oke, aku mah bingung. Gak daripada bingung-bingung. Mendingan jawab aja kayak gitu, guys, ya. Oke, guys. Ini udah gatel gitu mulutnya pengen ngomong, gitu, guys, ya. Roasting is the number one, bro. Gila, guys, ya. Kenapa gue pengen roasting status temen-temen gue, guys, ya. Aduh, gue pengennya positif-positif aja, gitu. Gak sebenernya bukan roasting juga. Ini kayak yang ngebacain aja, gitu. Kita kayak badger, badger, badger. Badger, guys, ya. Badger ini, badger, gitu, ya. Nah, ini adalah salah satu temen kita juga, guys. Jodet, jodet, jodet. Anaknya tuh, guys, ya. Lihat kan kalian, ya, kelakuannya itu, loh. Main loncat-loncat aja di deket punggung bapak, ya. Mantap, ya. Dulu gue masih kecil. Pernah gak gini, ya? Janjan pernah kali, ya, mungkin, ya. Oke, guys, kita sekulilah. Iblis dan dajal. Ngeri, guys, ya. Pemberontak, pembangkang, penghasut. Suka ciptakan konflik. Wadidaw. Ini mirip banget sama orang lain, guys, ya. Yang di luar, pokoknya, guys. Kalau kita sih jarang, ya. Jarang, gitu. Tapi pernah, sih, pernah. Gue jujur aja pernah, guys, ya. Namanya manusia, gitu, guys, ya. Kita masih banyak juga, gitu. Kelakuan-kelakuan daging begini, nih. Di bumi ada dua roh, ya, guys, ya. Tuh, lihat, guys. Roh iblis, roh rajal, ya. Neraka kekal. Barang siapa percaya, ya, guys, ya. Kita harus bener-bener percaya. Jangan setengah-setengah percaya dengan kebaikan dan juga ketulusan yang Tuhan sudah kasih sama kita, ya. Mantap, bos. Kita ganti lagi. Good morning. Siap menjemput rejeki, ya. Ini hari Minggu, bos. Hari Minggu, rejeki juga dijemput sama si Nikolas, ya. Bro, bro. Gak apa-apa, guys. Up dulu, ya. Pengen karya rejeki, tapi disuruh up. Up and down. Mantap, bos. Sebagai tukang api, ya. Api, up and down. Api-api. Api-api asmara, tadi. Oke, kita lagi. Gila, guys. Pendangan rapat. Salam sejahtera. Mantap sekali, ya, guys, ya. Wadidaw. Gila. Komunikatif dan suasana yang sesuai dengan yang hal yang agung. Mantap, bos. Ini, mau gak salah ketua RT, ya, ini. Calon ketua RT di 0045, guys, ya. Mantap, bos. Pasti nanti kami antar. Bos. Gila, bos, ya. Lama-lama gila berat kita, guys, ya. Tapi jangan ikutan gila, ya. Kita bagi-bagi aja dikit. Pendangannya. Oke, guys, ya. Terundang rapat kepala saed and kepala produksi. Pak Heri Timbuleng, ya. Ini, kalau kalian kenal, kalian tirip salam aja dari Presiden Yautim, ya. Mantap, bos. Pak Jon Memahit, ya. Pak Jon Timbuleng. Ini namanya satu keluarga, apa? Satu keluarga jadi, ini, ya. Sektor kebaikan, ya. Supaya bisa menjadi sebuah nilai-nilai yang menciptakan kerukunan dalam tetangga dan keharmonisan dalam berumah tangga, ya. Mantap, bos, ya. Wih, hebat sekali dia, ya. Ibu Linda, ya. Ibu Linda ngomong apa, ini, ya. Dijual rumah di harapan indah, ya, Bekasi. Bukan yang mau cari rumah, kalian bisa hubungin, ya, guys, ya. Lihat, guys. PM Mi. Mantap, guys. Ya, gue lagi baca-baca begini, tiba-tiba ada yang dagang, guys. Mantap, guys, ya. Dagangnya enak banget, gitu, guys, ya. Kue, pie, susu, rasa, strawberry. Mantap, bos. Gak, guys. Bunganya bunga rose brand. Dijamin, brand. Dijamin enak, bos. Mantap, bos, ya. Apa ini? Premium Quality. Mantap. Dapet apanya, nih? Dapet susu bubuk, apa ini? Mungkin aja, guys, ya. Premium Quality ini biasanya dapet susu bubuk atau dapet susu kental manis, cap bendera. Mantap. Yang penting kita enak, bos. Makan pie susu, ya. Jadi pengen makan pie susu, nih, gue, nih, ya. Wadidaw, ini kenapa ini cowo ini, ya? Bapak Wilson udah lama sekali tidak ketemu sama presidennya Ultim, ya. Ini karena dia sekarang sibuk mencari jodoh, ya, guys, ya. Jadi buat yang mau nyari, ya, silakanlah daftar. Nih, mukanya, guys. Wadidaw, tuh. Muka, lihat saya, guys, ya. Jadi, itulah dia, ya. Jadi manusia-manusia planet bumi, ya, itu kalau lagi gabut, ya, guys, ya. Dia pajang wajahnya untuk apa? Untuk dijual, guys. Siapa tau, ya, ada cowok. Eh, ada cowok yang mau, gitu. Jangan, ya. Anda semua nanti ikut-ikutan jadi gay. Jangan, ya. Saya bukan gay, soalnya. Jadi, dia kadang-kadang suka nyari cowok, guys. Tapi kebanyakan yang dicari janda, guys, ya. Cewek juga. Jadi, dia cari cowok, cewek. Terserah mau diapain, ya, ya. Itu urusan dia, bos. Bukan urusan kita, ya. Oke, ya. Kita next, tui. Biar kita nggak terlalu lama ngomongin si Wilson ini. Wilson ini temen saya udah lama, guys, ya. Tapi akhir-akhir ini kita udah nggak pernah kontak-kontak lagi, ya. Tapi dia update status terus, ya. Katanya mau nikah, nih. Nggak tau nikah. Mudah-mudahan aja nggak sama cowok, ya. Mudah-mudahan sama cewek, beneran. Ya, kali ini harus bener, dia, ya. Oke, Wilson, yang bener, loh, ya. Oke, apa bedanya marketing, men? Mediator dan Calo, ya. Tanda tanya, tanda tanya, dan tanda dipertanyakan hidupnya, ya. Kita lihat lagi, guys, ya. Marketing Mediator, Calo, semua cuma Betty, ya. Betty itu artinya sama Betty, ya, pak, ya. Bisa aja dulu, ya. Om Harai, namanya. Om Harai, ini. Mantap, guys, ya. Karena semua ujung tombak penemasaran. Beda tipis, bos, ya. Betty itu beda tipis, bos, ya. Bisnis zaman sekarang yang paling penting selalu menjaga komitmen fair. Dan selalu bicara apa adanya. Bukan ada apanya, pak. Ya, biasanya anda ada apanya terus, ya, kan? Anda tidak mau ngaku. Saya sudah tahu apa isi kedokpal anda, ya. Saya sangat-sangat bersyukur kenal dengan anda, ya. Mantap, bos. Jadi manusia harus begitu, guys, ya. Harus mengerti tentang kehidupan orang lain yang memang sekarang ini sedang terinjak-injak dalam keterpurukan masalah dan kehidupan yang sudah terjadi di masa yang kelam, ya, guys. Wah, mantap, bos. Gemes sekali, ya, ini mukanya, ya, katakan Nerita, ya. Mantap, bos. Ini gue udah ketemu sama dia dulu lama banget, ya, guys. Ini kira-kira jaman perubah kala dulu. Di jaman itu saya masih kecil, guys, ya. Masih kecil, masih gini, guys, dulu, guys. Tapi lama-lama saya kan amubah, ya. Kecil-kecil lama-lama jadi kutil, gitu, ya. Tapi begitu udah besar, sekarang saya jadi ingat. Oh, iya dia. Dia pernah ketemu saya, ya. Mantap, bos. Ya, titip salam aja kalau ada pertinan, ya. Oke, kita kenapa ini? Oke, GSR, ya, ini ada apa, ini? Tumpe dia nggak pernah nyepam lagi, ya, dia. Biasanya tukang GSR ini tukang ini, guys. Tukang nyepam penjualan, ya, guys, ya. Mantap, bos. Hidup tidak jualan tidak berarti dalam hidup. Gila, guys. Gila, bos. Anda aja ketemu orang tua anda aja sebenarnya jualan, loh. Anda menjual apa? Anda menjual ucapan, salam, dan dibalas. Dan itu adalah terjadi closing penjualan. Mantap, bos. Oke, Pak Luki. Ini mantap, nih, dia, nih. Dia, Pak Luki, ini adalah bapak-bapak yang selalu beruntung hidupnya, ya. Dia pernah mau ditabrak kereta, tapi nggak jadi keretanya mundur, ya, kan. Pas mau ditabrak dia, mundur, akhirnya nggak jadi ditabrak. Makanya, sebetulnya, Pak Luki. Mantap, bos. Itu, itu nama yang sangat-sangat mujur hidupnya, ya. Oke, next, dah. Gue cari lagi, ini tukang bunga, apa, ya. Ibu fancy, kenapa itu, deh. Guys, Mas Wahmat ini, Sierra. Apa Sierra, nih? Sierra Rua 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 Rua, mantap, bos. Ini kenapa, ini? Tahu lah, saya nggak ngerti. Dia bikin status nggak jelas ke sini. Ini waktu internet saya mati, saya merosting semua status-status yang masuk dalam WhatsApp saya, guys, ya. Saya nggak pernah bikin kayak gini lagi, ya. Sudah lama. Zaman purba kala dulu, sebelum saya dilahirkan, saya sudah berangan-angan bakal membaca, ya, guys, ya. Mantap, bos. Belum lahir aja udah mau membaca. Begitu udah lahir, ternyata jago membaca. Membaca situasi, peluang, kondisi, dan juga masa lalu dan masa depan, bos. Mantap, bos. Gila. Kenapa ini Lighting gue mati, ya? Lighting sudah dinyalakan, bos. Anda tidak bisa beralasan-alasan lagi dengan alasan-alasan ria anda. Karena alasan anda tidak ada artinya, bos. Kita langsung aja. Lagi kolona. Apaan lagi kolona? Corona, bos. Corona, bukan kolona. Kolona itu kolonel. Udah, 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 udah. Nanti ditembak, guys. Bahaya kita, ya. Ngeri, pak. Ngeri. Macam mana, nih, ya? Semua boneka gue dikasih masker dulu. Nah, kasihan nanti kalau mereka mati. Geblek, kepepinter, nih, orang, ya? Ibu Valeria. Masa boneka dikasih masker kayak gini, guys, ya? Anda bisa bayangkan. Bagaimana rasanya menjadi boneka yang sudah tidak bisa hidup, tapi dikasih sebuah masker, ya? Udah nggak bisa hidup, dikasih masker. Saya bingung, guys, ya? Gimana caranya menganalogi sebuah boneka yang seperti ini? Coba tolong komen di bawah kalau kalian bisa mengerti bahasa dari omongan ibu-ibu tadi, guys, ya? Ibu-ibu Valeri. Ibu Valeri ini adalah salah satu pembuat sebuah nada-nada hidup sehingga bergaleri dalam hidup kita, ya? Namanya juga tukang ini, tukang musik, guys. Tukang musik. Jadi, hidupnya penuh dengan talenta-talenta khusus yang memang dititipkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih atas karunia yang engkau berikan kepada kami, Allah. Sehingga Mami pada hari ini diperbolehkan keluar dari RSAU, Rumah Sakit Angkatan Udara Bogor. Oh, kenapa ini dia nih? Sakit apa? Semoga Mama cepat pulih kesehatannya, sehingga bisa berikutnya. Kembali seperti semula, sedia kalah, ya? Bu, kalau orang udah sakit, Bu, itu tidak bisa kembali pulih 100%, Bu. Asana tau ya, Bu, ya? Orang yang bisa sembuh itu adalah sebuah karya yang Tuhan mau titipkan sama dia yang mungkin belum selesai dia kerjakan selama hidupnya dia di sisa akhir nafasnya dia, Bu. Jadi, artinya, Bu, ketika dia bisa beraktifitas itu, kita harus bersyukur dan kita harus mencari bagaimana dia punya solusi atas kehidupan yang telah lampau telah dia perbuat untuk dia bisa meminta nilai-nilai maaf kepada orang-orang yang telah mungkin dicelakai atau diperbuat malu sama dia, guys, ya? Itu kacau, guys, ya? Sama. Kadang-kadang saya juga suka bikin malu orang, guys. Masa saya mesti bikin orang itu jadi memaafkan kita, ya? Mungkin dengan cara apapun kita harus lakukan, guys, ya? Karena saya juga udah mulai bertobat sekarang. Nggak bisa, kita. Kayak dulu, guys, ya? Um ini ngapain nih? Coba nyirimin Instagram, guys, ya? Woi, gila, Bos! Promote Instagram di WhatsApp gue, Bos! Gila, mantap, Bos! Gila, si Om Botak memang ini mantap, Bos! Om Botak sangat luar biasa, Bos! Gue juga mau jadi Botak, lah, ini lah. Bentar, lah. Biar jadi dipanggilnya Om Botak juga. Mantap, Bos! Ulang tahun mertua. Yaudah, kok! Ulang tahun mertua kenapa? Kok, kok? Ini apa gitu, loh? Apa yang dia lakukan, ya? Selama ini. Ya, ini sama juga, guys, ya? What's this story? Grand Team Shimamora. Mantap, Bos! 1.341 followers dan 891 following. 385. 9 foto, ya? Mantap, Bos! Suka gitu orangnya, begitu, ya? Apa ada gitu yang mau nyari begini? Saya nggak tahu, guys, ya? Mungkin anda yang suka begitu, yaudah ada komen aja di bawah, ya? Karena komen gratis, Bos! Nanti gue inin gue baca-bacain aja, ya? Oke, guys, kita baca lagi. 2028, 8, ya? Apa hubungannya, Pak? Pak Hon, namanya, guys. Pak Hon, ya? Ini dia, saya yakin, guys. Ini artinya adalah tanggal-tanggal istimewa yang dia sudah ingin percayakan dalam hidupnya untuk dia bisa bersemede di dalam goa. Mungkin, guys, ya? Jadi dia taruh di sini, guys, ya? Hati-hati aja, Pak. Anda harus hati-hati dengan hidup ini, ya? Makanya jangan sembarang asal taruh tanggal, ya? Apalagi taruh tanggal di status saya, ya? Pasti saya baca itu. Nanti saya roasting, ya? Biar tambah, mantap, ya? Mantap, Bos. Nggak ada bahan dia, kalau nggak, ya? Nggak ada bahan ikan, nih. Nih, mantap, kan? Ini Fendi, nih. Ini tukang... Dia dulu, nih, tukang bangunan, guys. Kemudian, dia tukang bangunan. Dia naik levelnya menjadi pebisnis ikan. Ikan cupang, ya? Jadi diwan, dong. Adalah, guys. Ini dia. Saatnya dinner, saatnya menikmati hidup. Family time in weekend. Menuk wetiau siram sapi. Magnus, Bos! Wadidaw. Ini orang ciri-ciri orang alay, ya? Pendaftaran karyawan hebat, Bos. Kenapa gitu, loh, ya? Sehingga tahu dia nge-sap nomor saya. Kenapa, Bos? Lu ngapain nge-sap nomor gue? Makanya gue bisa baca nomor lu. Mantap, Bos. Makanya ini yang begini-begini, guys. Yang begini-begini bikin kita lapar, guys. Gila. Udah mau makan, loh, tadi. Tapi nggak apa-apa, guys, ya? Itu yang bikin kita juga kenyang nanti, ya. Kenyang berbicara, Bos. Karena kita nih seneng gitu, doyan gitu berbicara, ya? Tahu kenapa, ya, guys. Atau mungkin mak gue dulu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Haaah! Haaah! Oke, guys, ya. Ini apa ini lagi, ya? Ini kayak Kalau saya boleh tebak-tebakan Ini namanya adalah Baling-baling pesawat ya guys ya Udah lah karena ini internetnya offline ya guys ya Udah lah kita next aja sekuih Ada apa lagi nih Wah gila guys Tempat orang menitipkan semua Barang-barang bajunya dia Kaos, celana ya kan Apalagi ini handphone ya kan Kemudian tuh liat guys Mantap bos Semua ditaruh disini Gila guys Asli guys Ini bener-bener mantap sekali ya Liat guys Gak abis loh ini Aku slide-slide-slide Sono-slide sini ya Apa coba nih guys ya Tapi dia jualan Kita harus menghargai dia guys Dengan cara kita harus membeli nanti guys ya Kita cari lagi sekuih Nah kita cari lagi nih Ada apa lagi ya Ini Pak Ambar Ini Pak Ambar ini Se satu temen saya guys Udah lama ini Kita gak pernah ketemu lagi Mas Budi ini adalah Salah satu pemain Keroncong dulu Zaman keroncong itu Teng-teng-teng 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 Nah guys Dulu begitu guys Sekarang dia jadi Jadi gondrong gitu Rambutnya Dulu botak pada Botak dulu Percaya aja mas saya ya Hanya 265.000 Ready 21 Agustus ya Ini berarti PO ya Hidupnya dia Wadidaw Ini anak jenius banget Ini kalau saya baca ini guys WCB Anak anda sangat pintar Bener Sangat jenius sekali Ibu Nike ya Ini saya yakin bahwa Anak dia mungkin Lahirnya dari sebuah Ini guys ya Kerang kulit kerang ajaib Yang dimana Nanti dia keluar itu anak Jadi disebutlah mamanya Wadidaw Wak-wak-wak-wakung Nasnya nasi jagung Lalapnya Lalap kangkung Mantap bos ya Ini anak jenius banget Ini pasti gara-gara itu ya Oke guys Lanjut lagi Dia minta maaf malam ya Manusia sangat mantap guys ya Itu pesklip guys ya Pesklip tuh artinya Manusia-manusia Agak-agak Gimana gitu guys ya Dia takut dengan Angin guys Angin bos Angin Angin Dia takut guys sama angin Jadi dia pake lah Pesklip Biar wajahnya dia tuh Sangat-sangat terlindungi Dari yang namanya Kerutan-kerutan wajah Dan pori-pori Yang sangat-sangat Panas di musim sekarang ini Musim panas di planet Pluto Mantap bos Ada yang jual lu masih lu ya Saya gak tau guys Itu kenapa laku banget Itu jawabannya cuma satu guys ya Itu karena Manusia takut kolona guys ya Kolona Kolonel kali bos Corona-corona Yang bener gitu guys ya Jadi anda jangan sembarangan Dengerin omongan saya Karena ini omongan yang Sangat-sangat Tidak bermutu guys ya Mantap bos Sudah gak ada internet Omongannya gak bermutu Biar kan Anda mau subscribe Gak subscribe Saya bersyukur Anda kalau bisa sih Subscribe Oke guys Mari Ramaikan seminar besok Minggu Ucup Juga hadir ya Ucup mau hadir Mau gak ya gak apa-apa bang Mau dia hadir Mau gak mungkinnya sakit perut ya kan Jadi dia gak bisa Gak bisa sehadir dulu gitu loh Kenapa gitu Gak usah dipaksa bang ya Karena cinta juga Tidak perlu dipaksa Biar dia juga Tau gitu bang Pengorbanan lu udah cukup Sampai disini bang Wah adindah Adindah Oh adindah bos Gudeg langganan Gak usah dipaksa bang Gue jadi sedih nih bos Gue jadi sedih nih Kalau kayak gini nih ya Gue jadi sedih Karena bapak lu Sudah tiada ya bos ya Gudeg lagi Mantap juga nih Rasanya kayak manis-manis gitu ya Kayak Lem mineral gitu ya Tetangga baik hati Makasih Beb Pera Ya sama-sama Kak Ini mah cerdas Katanya biar daring Semangat Disuguhin kue Mantap bos Ini menyogok bu Ya Mayan 25GB 98.000 Satu bulan gratis Telepon Sama Telkomsel pula Ya dikasih lop Ya saya gak ngerti Daring itu apa sih Yang saya tau kayaknya Gorengan Daring Daring Itu garing pak Garing 31GB Telepon 600 menit Only 118.000 Lumayan Buat Daring Daring ini Yang tadi saya bilang ya Jangan-jangan nih Makanan-makanan garing Mantap bos Lanjut aja Skuy Cari lagi yang lain Ini orangnya bagus Gitu mukanya Tapi kok hidupnya Kurang bagus Tapi gak apa-apa guys ya Itulah dia hidup Oke Ini adalah salah satu pasangan Berbobot Bibit Bebet Yang sangat-sangat Cocok Menurut saya ya guys ya Thanks for coming Bos Salsa dulu Lagi pake Lipstick sama alis Ntar diomelin lagi Ya ilah Bos Oke guys Ini salah satu manusia Yang tukang Ayam Di pasar ya Dulunya Hidupnya sering Masak-masak Daging babi Tapi belakangan Dia udah gak pernah Masak daging babi Dia jual daging kecap Ya kan Apa daging kecap Sama Daging ayam Dicampur dengan Daging sungguhan Daging manusia Bos Ngeri gue jadinya Gue jadi ngeri gile Mantap bos Yaudah ini Si Randy Jual jual dasar Rowongan kerja Mantap bos Nah Kalau Rowongan kerja Buat kalian yang lagi Nyari Rowongan kerja Kalian bisa cari Di yang namanya President Outing Description Itu juga lagi cari Beberapa kandidat-kandidat Penting untuk bisa Menjadi penerus-penerus Bangsa Indonesia Yang sangat Oke guys Sekian lagi diketakali ini Kalau kalian seketah Gak luar Masih ada di bawah Maksudnya Terima kasih Buat kecari Ya kehidupan Peace Bye